Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam buat kalian semua yang sedang nonton materi yang berjudul Kehidupan Prasejarah di Indonesia Bab ini adalah bab ketujuh dimana kita akan bahas mengenai masa bercocok tanam Karakterisik manusia jadi sekitar tahun 1500 sebelum masehi datanglah gelombang pertama dari bangsa Melayu, Astronisia dari Ras Mongoloid ke Nusantara dan mereka berasal dari Yunan-Cina dan mereka membawa kebudayaan Neolitikum yaitu budaya batu baru dan menyebar merata di seluruh wilayah Indonesia masa ini disebut pula sebagai kebudayaan kapak persegi karena banyak ditemukan kapak dari batu yang sudah halus seperti beliung, kapak corong dan kapak lonjong sumbangan lain dari bangsa pendatang baru ini adalah tradisi bercocok tanam hal ini disebabkan karena wilayah yang disinggahi orang-orang Yunan adalah Vietnam yaitu orang-orang Dong Son dan Thailand yang keduanya telah lama mengenal tradisi bercocok tanam kemudian kita masuk ke kondisi halam saat itu berakhirnya zaman glazial pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut membuat hubungan antara daratan bagian barat Nusantara dengan Asia Tenggara yaitu paparan Sunda dan antara daratan bagian timur Nusantara dengan Australia yaitu paparan Sahul itu terputus dan sejak itu Nusantara itu mengalami iklim tropis yang ditandai dengan pergantian musim yang seimbang antara hujan dan kemarau migrasi orang Yunan atau Vietnam yang terjadi pada masa ini itu menggunakan jalur laut dan selain dikenal sebagai petani yang handal mereka juga dikenal sebagai pelaut yang handal dan pelayaran ini memungkinkan terjadinya perpindahan perkakas khas dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya perdagangan dalam bentuk barter nah cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan itu perlahan-lahan ditinggalkan jadi pada masa ini masyarakat mulai memelihara hewan-hewan tertentu dan sebagian kecil penduduk yang tinggal di tepi pantai dia memproduksi garam dan mencari ikan nah kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar itu sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian walaupun di sini masih sangat sederhana ya sifatnya dan selain bercocok tanam dan beternak mereka juga membuat barang-barang dari kerajinan batu serta gerabah hasilnya adalah gerabah dengan berbagai ukiran serta beliung dan perhiasan dengan berbagai bentuk dan barang-barang seperti itu yang sering dipertukarkan atau barter dengan daerah lain dan sebagai konsekuensi dari kegiatan bercocok tanam ini mereka sudah mulai menetap tinggalnya nah perkampungannya pada masa ini terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga bangunan tempat tinggal dibuat dari kayu atau bambu gotong royong pada masa ini juga telah menjadi bagian dari corak kehidupan masyarakat menebang hutan membakar semak belukar menabur benih dan kegiatan lain itu dilakukan secara bersama mereka juga sudah mengenal pembagian kerja antara kaum pria dan kaum wanita kemudian kita bicara mengenai hasil budaya manusia pada saat ini yang pertama adalah beliung atau kapak persegi sesuai namanya ini adalah batu yang paling menonjol dari masa bercocok tanam dan bentuknya memanjang dengan penampang melintang bersegi dan daerah penemuannya hampir seluruh wilayah Nusantara umumnya beliung ini memiliki bentuk yang persegi dan seluruh bagiannya diupam halus kecuali pada bagian pangkalnya sebagai tempat ikatan tangkai dan tajamnya dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah landai ke arah pinggir ujung permukaan atas dengan cara demikian diperoleh permukaan bentuk tajaman yang miring seperti yang terlihat pada bentuk tajaman pahat buatan masa kini nah pada saat itu beliung-beliung itu diduga memiliki fungsi magis atau berguna sebagai benda tukar dalam sistem perdagangan yang sederhana yang kedua adalah kapak lonjong sesuai namanya dia berbentuk lonjong dengan pangkal yang juga lonjong dan penampangnya hampir berbentuk bulat dan kapak lonjong ini juga disebut sebagai polish axe karena hampir semua seluruh bagian kapaknya telah dihaluskan dengan sangat baik selain itu bagian ketajamannya itu masih seperti diasa dari berbagai arah sehingga memperlihatkan bentuk tajaman yang simetris dan pada beberapa kasus tertentu bagian tajamnya ini memperlihatkan bentuk yang melebar disinilah letak bedanya dengan kapak persegi yang umumnya tidak memiliki tajaman simetris atau setangkup dan beberapa alih menyebutkan bahwa tradisi kapak lonjong itu lebih tua dibandingkan dengan tradisi kapak persegi atau beliung persegi dan diruga benda itu sebagai batu yang memiliki nilai magis atau benda yang dijadikan pusaka yang berhubungan dengan sistem kepercayaan hasil kebudayaan yang lain adalah alat obsidian alat obsidian itu dibuat dari batu khusus yang disebut batu obsidian atau batu kecubung biasanya alat tersebut ditemukan di dekat pintu gua dan jenis ini hanya ditemukan di beberapa tempat seperti bekas danau bandu di dekat garut bogor dan di sekitar danau tondano selanjutnya adalah mata panah dimana alat ini digunakan juga untuk kehidupan berburu dan ada dua tempat penemuan yang penting yakni jawa timur dan sulawesi selatan dan yang terakhir ada alat gerabah penyelidikan arkeologis itu membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam bukti tersebut berasal dari kendeng lembu banyu wangi kelapa dua bogor dan serpong tanggerang walaupun begitu temuan-temuan tersebut masih sangat sederhana dan semua dikerjakan dengan tangan serta hanya menggunakan goresan lingkar luarnya aja nah untuk materi masa bercocok tanam yang lebih lanjut cukup sampai sini aja nanti di bab 8 kita akan bahas berkena kepercayaan masyarakat prasejarah untuk itu langsung aja kalian klik bab 8 dan kita akan ketemu lagi disana oke goodbye bye bye Terima kasih.